Halo guys, selamat datang di channel Verit Clarity Oke, ini ada paket PCB di PCBW Yang kemarin unboxing-nya Ayo kita rakit Dan ini dia PCB-nya Kita lihat dulu Seperti apa, ini adalah PCB pembaruan dari versi sebelumnya Untuk modul ATX PSU Dan kita mulai rakit Kita akan jepit di sini Dan mulai isi komponen Terutama yang harus diisi terlebih dahulu adalah Resistor Biar mudah pemasangannya untuk komponen yang lainnya Dan ini pembaruan ini adalah Sudah menambahkan IC TL494 Untuk PMM Jadi sekarang sudah bisa langsung Tanpa modifikasinya bisa lebih jelas Dan ini sudah selesai Seperti ini, kita isikan Dulu komponen yang belum terisi Oke, ini di sini ada LCD 16x2 Ini warna biru Kita Untuk isinya Di sini ada 3 isi Yang pertama adalah LM324 Ini adalah komparator Kemudian setelah ini adalah IC TL494 Dan ini adalah IC PWM Nanti bisa langsung ke TRAPO GDT Di ATX PSU Ya, di ATX-nya Kemudian ini ATMEGA 328 yang sudah diisi FIMER Bisa dilihat Kita ada video sebelumnya Untuk yang sudah jadinya Dan ini ada pembaruannya Dan ini sudah jadi Kita akan coba dengan power supply 5V Ya, kita masukkan ke 5V Di sini ada 5 dan 12 Dan 12 untuk Apa namanya Komparator IC324 ya Sedangkan yang 5V untuk Ini dia Oke, kita akan coba Ini sudah tampil ya Untuk 5V Ini untuk microcontroller Dan LCD ya Yang tadi Nah, ini LCD-nya Kita ganti dulu Sama yang warna hijau Biar kelihatan ya Karena warna biru Tidak kelihatan Oke, kita restart dulu Cabut dulu Kita lihat Oke, ini welcome screen Dan ini tampilannya Ini ada voltage-nya Kita nolkan Ini untuk pengaturan ya Untuk mengatur Kemudian yang ini Untuk arus Arus maksimal 10A Kita turunkan Kita lihat Ini lampu protect ya Karena nol Dan di sini yang tampil 1 Nah, ini kita aktifkan Suara ya Jadi ketika protect Ada suaranya Seperti ini Kita naikkan Biar di atas Yang keluaran ya Ini yang kita naikkan ya Itu keluarannya Belum tersambung kemana-mana Tapi Sudah tampil Karena dia mengambang ya Oke, ini sudah mati Dan kita akan coba cek Yang 5V dan 5V ini Seperti kaya multimeter ya Voltmeter Dan di sini kita langsungkan saja Ini untuk positif Dan negatif Bisa untuk voltmeter ya Nah, nanti dipasang pada ATX PSU Dan ini kita coba Untuk 5V Tuh, kita cek Yang 5V ini sudah Dikalibrasi Ya, kita cek 5V Dan Apakah tampilannya Akurat Tapi sebenarnya Memang sudah akurat Karena di sini sudah Saya kalibrasi Dan Bisa dilihat Pada video sebelumnya Oke, kita hidupkan Ini masih 0V ya Kita cek Yang atas itu Untuk set Ya, untuk set ICVM Sedangkan yang bawah itu Untuk Yang menampilkannya Ini sudah terbaca 5,1V Nah, ini 5 keluaran 5V ya Kita coba Untuk keluaran 3,3V ya Ini Modul powerbank Ada 2 keluaran Ini yang 3,3V Nah, ini dia Keluaran 3,3V Ini akurat ya Bisa dibikin Voltmeter ya Untuk selengkapnya Bisa di cek Di video sebelumnya Atau video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa